Pemirsa Pantarli adalah petugas pemutahkiran data pemilih yang melakukan pencocokan dan penelitian hingga tanggal 25 Juli mendatang. Namun sejumlah kendala kerap ditemui petugas Pantarli. Nah, pemirsa berikut informasinya. Menjelang pemilu 2024 November mendatang, Pantarli atau petugas pemutahiran data pemilih telah melakukan coklit di rumah warga yang terdata sejak 25 Juni lalu dan akan berakhir pada 25 Juli mendatang. Satu di antara petugas Pantarli yang berpartisipasi pada pemilu 2024 ini, yakni Dina, yang baru pertama kali menjadi Pantarli. Dirinya pun diharuskan menyelesaikan proses coklit sebelum tanggal 25 Juli 2024. Dina, petugas Pantarli Desa Arang Limbung mengatakan, jika dirinya kerap menuai kesulitan seperti mencari titik rumah warga yang terdata, kendati menuai kesulitan dan kendala saat mencoklit. Dina mengaku senang dapat berpartisipasi menjadi petugas Pantarli dan bertemu warga saat proses pendataan. Duka selama menjadi Pantarli yaitu, dukanya itu lebih payah untuk mencari orang, terkadang orangnya ada di lokasi alamatnya tapi orangnya tidak ada di rumah. Dan terkadang suka disalah artikan, dibilang orang minta sumbangan atau dan lain halnya. Kalau sukanya saya bertemu orang baru dan mengenal orang-orang di sekitar rumah saya. Selain melakukan pendataan, Dina juga turut mensosialisasikan pentingnya memilih pada November mendatang, khususnya bagi pemilih pemula yang masuk dalam data coklitnya. Dari Kuburaya, Paisal Abubakar, AINews melaporkan.